Hai ketemu lagi dengan saya Tediko hari ini saya udah masuk barang lagi ya ini adalah Samsung Galaxy S8 HP ini usianya sudah dua tahun ya bagaimana performanya di tahun 2019 ini langsung aja kita cek pertama kita cek fisiknya di atas ada sensor sensor cuma agak susah kesorot ini ada earpiece ini ada kamera depannya kamera depannya itu 8MP dan ini layarnya 5,8 inci ya dan sudah pasti menggunakan Super AMOLED display resolusinya sudah mencapai 2k dan kaca depannya dilindungi oleh Gorilla Glass 5 di bagian atas ada lubang sim tray dan di sini ada ada mic ya ini sim tray-nya unit yang saya dapat ini unit global ya jadi dia hanya single sim dan micro SD aja di bagian kanan cuma ada satu tombol tombol lock atau tombol power ya di bagian bawah ada speaker ada mic dan ada lubang charger udah model type-c ya dan ini sudah pasti fast charging dan ada lubang 3,5 mm headphone jack dan di bagian kiri ada satu tombol bixby ya itu kayak asistennya dari Samsung S8 dan ada tombol volume atas dan bawah dan di bagian belakang ada satu kamera kameranya 12MP ini kameranya bener-bener ajib banget dan ada fingerprint dan ini ada flash dan ini ada sensor jantung dan ada logo Samsung dan di bagian bawahnya ada tulisan tipe modelnya email dan serial number desain dari Samsung S8 ini bener-bener cakep banget ya jadi dia depan belakangnya itu melengkung gitu coba kalian lihat jadi kalau dipegang enak banget jadi bikin betah gitu megangnya jadi bener-bener bikin nyaman untuk orang memakai HP ini dan ini ini adalah spesifikasi dari Samsung S8 ini coba kalian lihat bagaimana dengan performa Antutu nya di tahun 2019 ini langsung aja kita cek Antutu ya skornya hanya 181 cukup rendah ya karena ini dia menggunakan Exynos ya kita tahu Exynos nya Samsung itu kurang bagus ya dibandingkan Snapdragon 835 bagaimana dengan PUBG nya di tahun 2019 ini langsung aja kita tes oke ini PUBG nya kita kan tahu ya Samsung S8 ini dia speknya setara dengan Snapdragon 835 ya langsung aja kita cek grafik ya dia mendapatkan settingan apa ini untuk versi Exynos dari Samsung S8 ini smooth hike buset dah settingnya smooth hike balance hike HD hike gila Samsung S8 versi Exynos ini bener-bener mengecewakan untuk memainkan game ya dia settingannya hanya sampai HD hike bener-bener aduh parah banget ini langsung aja kita tes deathmatch ya wah kita dapat musuhnya yang yang enak nih hahaha kita dapat musuhnya yang versi bot nih wah kacau ini selamat menikmati selamat menikmati hahaha hahaha aduh lucu banget oke tadi kalian sudah lihat bagaimana performanya meskipun settingan grafiknya sangat mengecewakan ya tetapi untuk dimainkan performanya cukup oke ya bagaimana dengan kameranya langsung aja kita cek menu kamera ya dia kita lihat ada apa aja dia ada foot panorama versi Pro nya selective focus ya foto foto video kita cek settingan videonya settingan videonya dia 4k 30 fps full HD 30 fps oke cukup oke lah dan ada super slow mo keren banget ini fitur di Samsung S9 loh dan sudah ada di S8 slow mo hyperlapse dan juga ada AR emoji ya nah ini adalah fitur dari Samsung S9 dan juga sudah ada di Samsung S8 oke keren ini my emoji untuk hasil kameranya itu bener-bener cakep banget kamera di Samsung S8 ini bener-bener cakep banget itu detil banget gitu autofocus nya bener-bener tajam banget gitu sampai ngeblur di belakangnya hasil fotonya bener-bener keren banget coba kalian lihat ini hasil foto dari Samsung S8 hasil perekaman videonya juga bagus ya saya tadi tes rekam 4k 30 fps dan itu hasilnya bagus dan suara yang dihasilkan juga bagus mic nya juga bagus coba kalian lihat ini hasil perekaman video dari Samsung S8 ini ya ini adalah sampel perekaman menggunakan Samsung S8 saya rekamnya di 4k ya dipegang pakai tangan saja hasilnya sudah pasti cakep karena ini dulu adalah salah satu flagship nya saya pengen tahu apakah perekaman di 4k nya stabil oke oke terima kasih UI nya seperti yang kalian lihat ini Samsung S8 ini dia mendapatkan One UI ya karena dia bisa di update sampai dengan Pi nah jadi dia mendapatkan One UI itu keren banget cuma saya rasa ini cuma sampai disini saja gitu untuk Android V10 pasti gak bakalan dapat update lagi dari Samsung S8 ini kita cek settingan ya ada apa aja sudah pasti ada NFC ya karena flagship Samsung semua sudah pasti mendapatkan NFC oke ini standar ini juga standar ada di semua Samsung display nya nah dia juga ada night mode sudah pasti One UI sudah pasti mendapatkan night mode nah resolusinya bisa di setel 2k atau HD plus ini wallpaper and tema nah ini lock screen ya tipe lock screen nya dia bisa face, iris, iris itu mata dan fingerprint banyak pilihan ada always on display sudah pasti nah ini yang tadi face reconnection, iris itu mata, fingerprint, tangan nah advance feature nya ada bisbiki ini yang disini nih dan ini fitur fiturnya standar lah untuk semua seri Samsung yang sudah One UI ada dual messenger dual messenger sama hanya untuk sosial media saja dia oke segitu aja settingan nya kesimpulannya Samsung S8 ini sih masih layak ya untuk kalian beli meskipun usianya sudah 2 tahun tetapi yang kalian lihat performanya cukup oke meskipun skor antutunya hanya 180 ribu ya untuk versi Exynos ya jadi setara kayak Snapdragon 675 itu cukup oke karena untuk harga HP yang Snapdragon 675 itu masih agak mahal ya seperti Vivo V11 Pro dan Samsung A70 masih sekitar 5 jutaan dan ini pasaran second nya hanya sekitar 3,5 sampai 4 juta kalian mendapatkan fitur yang sangat lengkap sekali kameranya yang bener-bener tajam banget dan dia juga ada NFC dan dia ada fitur IP68 jadi dia tahan air untuk kalian yang beli second kalian bisa ngecek di pressure sensor jadi kalian teker nah ini dia masih main pressure nya nih jadi masih bisa untuk hujan lah ya jangan direndam bahaya jadi masih sangat layak untuk dibeli ini Samsung S8 ini meskipun PUBG nya sangat mengecewakan ya untuk versi Exynos ya tetapi ya gitulah Exynos processor yang tidak cocok untuk gaming gitu untuk gaming selalu utamakan beli yang Snapdragon oke sekian review dari saya mengenai Samsung S8 ini like kalau kalian suka video ini dislike kalau tidak dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini ya dan jangan lupa untuk subscribe untuk dukung terus channel ini biar channel ini bisa terus berkembang oke kita ketemu lagi di video selanjutnya salam HP second salam HP second oke